Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam kebajikan Salam NKRI Jadi saya yakin saudara-saudara semua tahu ya Habib Kribu Nama sebenarnya Habib Zain Tapi lebih Fenomenal Lebih dikenal dengan nama Habib Kribu Dengan sapaan Habib Kribu Oke Bip langsung saja Pertama yang ingin saya tanyakan begini Bip Apa yang Awalnya melatar belakangnya Habib Sampai Habib itu punya Kepedulian Bahkan saya sebut cinta Terhadap Kebangsaan Indonesia Pertama yang mendasari saya Mempikirkan negeri ini Karena saya lahir di sini Hidup di sini Makan di sini Sekolah di sini Sampai berkeluarga di sini Punya anak di sini Jadi Saya gak perlu lagi buka-buka kitab suci Untuk mencintai Indonesia Untuk membela Indonesia Karakter saya itu membawa Saya ini tipe-tipe pemberontak Tipe pemberontak Ini menarik pemberontak Seperti apa Jadi saya ini kalau melihat sesuatu yang Tidak sesuai dengan akal saya Apalagi dalam hal keagamaan Itu saya pasti bicara Masalah Apa yang terjadi Saya gak pernah memikirkan Akibat Saya harus bicara Karena kalau saya terlalu memikirkan akibat Bicara Kapan saya berani Selama itu benar Saya harus sampaikan Satu lagi yang tadi Kalau saya terlalu Memikirkan tentang akibat Kapan saya berani Nah ini Satu statement yang menurut saya Sangat luar biasa Karena Menurut saya juga Segala sesuatu Apapun itu Tentu saja ada akibat Ada akibat Saya pikir Dalam hal NKR ini Kita harus berani Kita harus Apa ya Berani mengambil resiko Ya siap Apa resikonya Sepakat Kalau berani ambil resiko Untuk orang lain Ya Kita nih Gak punya nilai hidup Jadi jangan mengaku Pengikut Yesus Atau Nabi Muhammad Kalau kita hanya Mikirkan diri kita sendiri Sebaik-baik manusia Di sisi Tuhan itu Yang bermanfaat Buat orang lain Bukan sibuk Ke gereja Atau ke masjid Kalau agama itu Cuma ke gereja Dan ke masjid Gak perlu Tuhan Ngutus rosul Atau ngutus Siapapun Jadi agama itu Ya kemanusiaan Jadi Dimana kita punya kasih Dimana kita juga Ada orang sakit Kita sakit Itu yang dibilang Ada di manusia Karena manusia dikasih rum Mungkin kalau binatang Sebelahnya dipotong Diam aja Kalau manusia Melihat ada orang Dizalimin Tidak kita bela Ya berarti kita binatang Keren Keren Mantap Mantap Jadi ketika kita melihat Di samping kita Ada yang terjolimi Kita tidak merangkul Berarti ini Lebih dari binatang Ya kita Lebih hina bisa Dari binatang Karena kita Sudah dikasih akal Tapi kita Tidak mau optimal Kita ini punya roh Mari kita bersuara Kita jangan Diam aja Terkait penampilan Tidak apa-apa ya Saya mau Saya mau Soroti sedikit Tentang pengampilannya Kalau Habib itu Identik dengan jubah Serban Dikat-dikat kepala Tapi ini Habib saat ini Kau beda gitu loh Ini dia sudah mewakili Kira-kira itu juga Yang bisa Tanyakan tadi Saya punya pribadi Dari dulu ya Dari kecil itu Saya paling tidak suka Dengan Apa ya Simbol-simbol Identitas Cucur saya itu Belum pernah punya Baju pokok Tidak pernah pakai pencer Dan ini hari Saya bergaya gini Saya ada punya konten Namanya Habib Rebu Itu bentuk satir Saya hanya ingin Mengkitik Habib-Habib Orang-orang yang Cuma hanya Besorban menjual agama Jadi sorban itu Dipakai untuk Mencari nafkah Itu saya gak mau Saya mau bergaya Memelawan mereka Bahwasannya Islam itu gak butuh Agama itu gak butuh Atribut Apakah Habib punya Cukup bukti untuk Membuat statement itu Membangun statement itu Apakah memang ada Tokoh-tokoh agama Atau Habib-Habib yang Sekarang 90% lah Pendakwah-pendakwah ini Kadang-kadang berkostum Itu berpakaian Saya jujur aja lah Pendakwah sekarang ini Mau agamanya apapun Orientasinya dunia Mencari nafkah Dulu Habib-Habib Dulu itu apa Hidupnya sederhana Gak punya apa-apa Dan dia lebih dekat Sama orang-orang yang kecil Sama pemabuk malah Tapi sekarang Habib sekarang Udah kayak apa ya Ustaz-Ustaz sekarang Udah kayak Kaabah Digatingin orang Romahnya mewah Ekslusif Akhirnya apa Orang-orang yang menengah kebawah ini Takut mendekat Karena apa Dia bergaya mewah Berarti Berarti beliau tidak menghidupkan Agama Tapi mencari kehidupan Lewat agama Nah itu loh Jangan kita Hidup dari menjual ayat Akhirnya Yang merusak agama itu Sebenarnya apa Ya inilah pedagang-pedagang agama ini Dia menjual kepolitisasi agama Akhirnya terjadi apa Konflik antara abis Konflik Rancang Jadi bagi Habib itu Penampilan Penampilan dengan atribut keagamaan Atau yang lebih sering disebut Penampilan yang agamis Itu Enggak begitu penting Atau bagaimana Kalau saya pikir Enggak perlola Karena apa Tuhan tuh gak liat pola kita Gak liat pakaian kita Gak liat muka kita Tuhan liat hati kita Sorban dan jenggot itu Sebelum Nabi Muhammad lahir Sudah dipakai orang Arab Mau musuh Nabi juga berjenggot Musuh Nabi juga bersorban Itu pakaian budaya di Arab Di Arab Nah kalau Untuk di Indonesia Yang kita pake budaya Indonesia Blankon Maka itu semua Sarun Karena agama tuh Tidak hendak melipas budaya Jadi Islam itu bukan Arab Dan Arab itu bukan Islam Berani sekali Kalau mengatakan Islam itu Arab Berarti Tuhan itu Arab Kebetulan Nabi turun di Arab Ya kan di Al-Quran dibilang Aku tidak mengutus seorang rosun Menggunakan bahasa setempat Jadi Assalamualaikum itu bukan bahasa agama Itu bahasa Arab Jadi enggak masalah Jadi mau orang Kristen Memberi salam kepada saya Enggak ada masalah Artinya salam sejahtera Besok kalau ada saya kepada Oh ini yang saudara saya Nana Sreni Saya bilang Assalamualaikum Terus dia menjawab Waalaikumsalam Itu bagus Agama tuh yang nyaman Enggak harus Ke Arab-Arapan Pakai budaya setempat Besok nanti ada orang Saya jujur kagum dengan Orang Kristen Nasrani Di gereja itu ya Pidato cukup dengan Bahasa Indonesia Belum akan Kita nih Pidato pakai bahasa Arab Saya aja orang Arab Bapak paham bahasa Arab Ini semua sama Semua agama baik Tuhan enggak akan Nanya agamamu apa Karena Tuhan enggak beragama Tuhan enggak tanya Suku kamu apa Ini patak atau Enggak Karena Tuhan enggak bersuku Jadi kita baik-baik aja lah Sesama manusia Enggak perlu kita Saring bermusulkan Karena setiap diri manusia itu Ada roh Tuhan Dalam saudara saya ini Tercipta ada roh Tuhan Enggak boleh saya ganggu dia Kalau dalam Injil disebut Ada Wajah Tuhan Kalau di Islam Ada roh Tuhan Itu menurutnya apa Hanya satu-satu yang Makhluk di dunia itu Yang paling agung Paling mulia adalah manusia Karena dia langsung Disentuh oleh Tuhan Jadi Kalau saya mukul dia Saya mukul Tuhan Saya mengasih dia Saya mengasih Tuhan Kenapa begitu Begitu saya memberi Bantuan kepada saudara Ini Pasti apa Orang menyebut Puji Tuhan Jadi yang dapat Tuhan Tapi kalau saya Belaku buruk Dapatnya enggak Ini kontroversi loh Agama apapun Semua sama Ini dipersoalkan ini Sama netizen ini Dipersoalkan Saya mau tanya Semua kebaikan Datang dari Tuhan Dan semua keburukan Datang dari manusia Sepakat Maha suci Tuhan Enggak mungkin Tuhan Berlaku buruk Saya mau tanya Pakai akal aja Mau agama itu Harus pakai akal Kenapa yang dikasih Yang kena kewajiban Beragama itu Orang berakal Karena dia harus Menggunakan akalnya Kalau sesuatu hal Yang enggak masuk di akal Berarti itu bukan agama Nah ini sentangnya tadi Semua agama sama Emang ada agama Mengajian keburukan Sudah bangkrut Kata-kata Allahu Akbar Itu perendahan Begitu saya menyebut Allahu Akbar Saya ini rendah Dan sekarang ini Orang menyebut Allahu Akbar Untuk kebencian Untuk merasa tinggi Menuju orang kafir Ada lagi Sampai menggorok Leher orang Ini buka Enggak ada Nabi Ngorok orang Oh Akbar Sudah terbalik Kayak gerakan-gerakan Islam jalanan Akhirnya dulu apa Akhirnya takbir ini Jadi apa Jadi yel-yel politik Yel-yel permusuhan Ini sudah enggak benar Sudah enggak sakral lagi Ini takbir ini Berarti Islam-islam yang Pinggir jalan Islam-islam yang suka Demo-demo Allahu Akbar Allahu Akbar Ini Itu berarti Itu tidak benar Apa yang luar-luar Ingin mendirikan negara Islam Tapi tidak pernah Mencontohkan Mendirikan negara Islam Sensitif ini Sensitif Tidak ada Nabi mendirikan Negara Madinah Madinah coba Semua orang boleh hidup Disitu ada orang Yahudi Ada orang Nasrani Kenapa saya bilang ada orang Nasrani Saudara istri Nabi pertama itu Semua Nasrani Nabi didikahkan oleh pendeta Pamannya istrinya Warabok bin Nofar Islam dan non-muslim Kristen ini Sebenarnya kita Sahabat Saudara Saudara kandung Yang harus Yang menghormati Biarkan Agama itu pilihan Kita harus bisa membuka diri Orang lain memilih agama yang lain Tidak boleh memaksakan Itulah agama yang sebenarnya Itulah agama Nabi Muhammad Para pendakwah Semuanya Hentikan kita saling Menyalahkan agama lain Yang Islam Tidak usah sibuk Mengurusin Kristen Yang Kristen Jangan sibuk Mengurusin Islam Tidak dengerin Kalau saudara saya ini sakit Saya tidak tolong Dia butuh tolong saya Saya penisah agama Jadi penisah agama Itu yang lari apa Semua untuk kemanusia Karena agama ini Ditulis untuk manusia Bukan untuk Tuhan Jadi segala sesuatu Yang tidak manusiawi Itulah penisah agama Jadi konteksnya Ini keren nih guys Keren-keren Agama diciptakan Untuk manusia Bukan untuk Tuhan Keren Prinsip agama Itu loh Saya pikir juga begini ya Kalau memang Tuhan Itu benci sama saya Kalau memang Di mata Tuhan Saya ini kafir Saya ini Dibenci sama Tuhan Kan Bisa saja saat ini Tuhan berfirman Ambil nyawa saya Seketika Tuhan bisa jadi Sungguh besar kasih Tuhan Betul Ini pertanyaan bagus Sungguh besar kasih Tuhan Selalu mengasihi Selalu merahmati Seperti manusia semua Tuhan tidak pernah berlaku dosa Sedetik saja Tuhan marah Hancurni bumi Tuhannya saja kasih Masa manusia tidak mau kasih Itulah Beragama itu yang enak Tuhan itu baik Kasih Tidak ada kemurusan Pokoknya tidak usah Buka kitab-kitab Tujui lagi Sesuatu hal yang tidak kasih Itu kafir Jadi kafir itu Bukan teologis Kafir itu moral Sepakat Di saat saya menyakitkan orang Itu kafir Kalau teologis itu Sudah tidak perlu lagi lah Kenapa Ajaran ini untuk manusia Isi apa Moral Supaya manusia saling mengasihi Apakah Habib sendiri Melihat Adanya Potensi Situasi politik Seperti yang Pernah terjadi Di Pilgub DKI 2017 Silam Yang mana Begitu kental Dengan Stigmatisasi Justifikasi Kalau lu Tidak sama pilihan Dengan saya Berarti lu Kafir Sesat Halal darahnya Apakah Habib melihat Potensi ini ada Justru saya melihat 2024 nya bisa lebih bahaya Kenapa saya bilang lebih bahaya Karena ini ada Kekuatan luar yang besar Perebut di negeri ini Amerika Karena apa Dia tidak berkehendak Jokowi lagi Dia tidak berkehendak Menggantinya orangnya Seperti Jokowi Karena Pak Jokowi ini bagi saya Pak Tuhan kasih Buat orang Indonesia Amin Sepakat Dia merubah negeri Saya itu Berbahagia NTT itu Tiap hari Ditenggung oleh Jokowi Kenapa Kebahagiaan orang NTT Kebahagiaan saya Yang saya khawatirin Kalau Anies itu Jadi RI1 Kalau Anies jadi RI1 Atau jadi presiden Seperti apa Kehawatiran Kan sering sekarang Ada kampanye Katanya Anies itu Toleransi Ya kan Toleransi Dia sekuatul Menjadi gubernur Itu dia menjegal Ahok Menggunakan Kualitas agama Mengatakan Itu kafir Setelah dia jadi Gubernur Dia ambisi R24 Dia mulai mendatangin Gereja Itu munafik Bagi saya Berarti Dia cuma itu aja Kenapa saya bilang Ini berbahaya Oke Anies pribadi baik Cuma kalau Anies ini Dia menjadi presiden Ini kelompok-kelompok Radikal nih hidup Jadi Habib Berpendapat bahwa Kehadiran Pak Anies Basmedan Di rumah-rumah Ibadah non-muslim ini Ini Bukan Gambaran Daripada Nasionalisme Tadi Tidak Gak 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 Kalau dikatakan boneka, artinya ada yang mengendalikan dia Satu, kenapa saya menemukan boneka? Karakter dia memang lemah Kedua, dia kan nggak punya kekuatan apa-apa Dia sekarang butuh orang untuk jadi partai Besok dia jadi presiden Dia akan mengimpin siapa yang memberi aslinya, mendukung dia Soal Pak Anies Paswedan tadi Kalau kita bicara seperti ini, apalagi Habib yang bicaranya begitu ekstrim Itu dibilang membenci Anies, bagaimana menurut Habib? Bukan membenci Untuk Anies ini, berbahaya lah Kita sudah lihat di DKI Apa? Sebagai seorang pemimpin aja, dia gagal semuanya Janjinya gagal Tapi terus multas Tapi dia dapat banyak penghargaan loh Bagi saya apa? Itu anak kecil lah Kalau orang itu bekerja baik Nggak perlu penghargaan kayak Jokowi Mungkin penghargaannya lebih hebat Tapi tidak butuh pengakuan Tapi rakyat sudah pula, rakyat sudah perasaan kinerjanya Kalau membeli pemimpin, lihat latar belakang Siapa yang didekat sama dia? Kita sudah jelas-jelas Yang dekat sama Anies, rompok-rompok Islam Radikal semuanya Kalau andekan Jokowi Mendukung FPI dan HTI Saya akan tolak Jadi bukan karena kebencian pribadi Kita harus lihat fakta lapangan Saya nggak mau Pak Mungkin besok Anies menjadi Andekan jadi presiden Tapi mustahil Saya jamin Anies nggak jadi presiden Semua itu Saya jamin nggak jadi presiden Cuma saya berandai-andai aja Kalau Anies jadi presiden Kedepan Betul negeri ini kami Tapi dia membiarkan untuk gerakan-gerakan Kelompok-kelompok Radikal Untuk menguasai republik ini Nanti yang kena ibasnya apa? Setelah Anies tidak jadi presiden Generasi ke depan Akan bisa saling membunuh Ini kan mereka itu mengatakan Itu bukan Islam Radikal Tapi mereka itu mengatakan Islam garis lurus Yang paling benar Itu dimana masih nyabik Begini aja Garis lurus ini dimana Kita nggak usah pakai Buka-buka ilulah Pokoknya gerakan apapun Yang menggunakan kekerasan Memaksa Itu bukan agama Mau agama apapun Yang menggunakan kekerasan Pemaksa Itu kafir Oh jadi yang mengatakan Islam garis lurus Kafir ya? Kafir ya nye? Kafir Weber kafir Kita kembali ke Mantan gubernur DKI Pak Anies Baswedan Jadi pendekatan yang dia lakukan Terhadap umat non-muslim Ini hanya sebatas penceritaan Itu tipu-tipu saja Kalau saya Habib secara pribadi melihat Situasi politik Jelang pemilu 2024 Ini berpotensi Situasi Politik pada Pilgub 2017 Silam itu Terulang kembali Apakah Habib melihat potensi itu ada? Saya jujur aja Saya kuatir dengan 2024 Jujur aja Kalau saya boleh Minta sama Tuhan Jokowi 30 Amin Jokowi 30 Tiga priode Amin Catat 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 ya Jokowi 3 priode Kalau boleh kita minta kepada yang kuasa Jokowi 3 priode Jadi Habib sepakat ya Kalau saya katakan Jokowi adalah anugrah Untuk Indonesia Anugrah dari Tuhan Tidak kena berhenti Tiap hari jalan Presiden terbaik di dunia bagi saya Padahal Paling Paling Enak itu Menggunakan senjata agama Untuk meraih kekuasaan Jadi saya pikir Pokoknya waspadalah negeri ini Saya mintalah semua Bangsa Indonesia Ayo kita jaga negeri ini Ini negeri memaju Negeri ini paling kaya di dunia Pelangi itu indah karena beragam warna Tidak perlu disatuin warna Kalau di dunia ini cuma agama Hanya Islam saja Tidak ada orang yang mau jadi kiai Tidak ada yang berlomba dalam kebaikan Kebaikan Untuk negeri ini nanti Saya minta tentang politik 2024 Kita harus semua menjaga negeri Kita jadi pemimpin Saya cuma satu saja Saya tidak basi-basi orangnya Cegah jangan sampai Anis jadi presiden Ini orang yang gak layak Kita harus cari Kalau andaikan Jokowi Gak bisa tiga periode Kita harus cari Orang yang bisa seperti Jokowi Tapi apakah Bapak Prabowo Akan berani melepas rangkulannya Terhadap kelompok-kelompok ekstrim Saya lihat Prabowo itu nasionalisme Kalau Anis itu cuma modalnya jual agama Anis ini Arab Terus dilekatkan Islam Terus ganjar yang pribumi Terus Islamnya itu Manusia setengah manusia Itu gak betul Kalau saya mengambil kesimpulan Islamnya ganjar lebih baik daripada Islamnya Anis Dan itu isinya semua apa? Masa FPI Itu orang PKS Ini partai paling berbahaya Satu PKS Wip hati-hati loh Wip Gak apa-apa Wip nanti dituduh fitnah loh Wip Gak apa-apa Saya mau dilaporkan Saya gak pernah takut Dan saya gak tahu Kenapa saya nunjuk PKS hati-hati Ini partai bertopeng agama Tapi dalamnya bahaya Dia tidak pernah mengutuk teroris Ini bahaya apa gak? Konten yang gak apa-apa kan? Saya tanggung jawab Aman Kita aman Saya juga bertanggung jawab Sama-sama juga bertanggung jawab Aman Kita tidak pernah takut apa Pokoknya Jagalah negeri ini Gak usah ribut agama Gak usah ribut etnis Atwas pada banyak musuh kita dari luar Saya sejujurnya Waktu tahun 2018 Kalau gak salah ya Brek Iya Tahun 2018 Waktu itu sudah mulai Kampanye tentang Kampanye tentang Pemilu untuk 2019 Dan waktu itu Samar-samar Saya itu berharap Karena saya melihat seorang Pak Surya Palo Ya Saya melihat beliau itu Gambaran Sosok politikus Yang begitu Begitu tulus Nasionalis Tulus-nasionalis Tulus banget Dan saya pernah bilang begini Untuk orang-orang di lingkaran pemerintah Kalau saya mau katakan Siapa yang paling tulus Maka dia adalah Surya Palo Paling cedak Saya pernah katakan seperti itu Nah Tapi sejujurnya Sejujurnya secara maluri Saya kecewa kok saat ini Arah politik Nasdem Begitu ekstrim Bahkan Sebelum Partai-partai lain Ngomong soal politik praktis 2024 Nasdem sudah Wanti-wanti untuk Calonkan Anies Dan itu sekarang sudah Sudah resmi Sudah menjadi Calonnya Nasdem Bagaimana menurut Bagaimana menurut Hati Ya Politik ini kan dinamis Ya saya berharap Turia Palo Kembali ke jalan yang lulus Saya mau ditanya Dari sejarah-sejarah Presiden kita Yang pertama Sampai Presiden Jokowi Ini kan Masih Mayoritas semuanya Ini dari satu Sampai sekarang ini Pak Jokowi ini Semua pebuni Ini Ini Semua Jawa Ya Saya gak setuju itu Kalau kalau isu Bukan tidak setuju Saya gak setuju Tapi kita juga harus Membicara realitas masyarakat Pasti orang itu Ada kecenderungan Suku Kenapa saya bilang Anies itu mustahil Jadi presiden Sampai mati Gak akan jadi presiden Mati Kita realitas politik aja Saat ini Presiden itu harus jawab Apa ini bukan Rasis Tidak rasis Kita melihat Nyatanya aja Betul Pak Luhut Binsar Barisan Bilang apa Presiden itu harus jawab Nanti Insya Allah 20 tahun ke depan Bangsa ini Makin dewasa Tidak ada lagi Sekat-sekat agama Dan juga Tapi untuk kondisi ini hari Ya kita harus realistis dong Anies itu kemarin Jadi gubernur Kebetulan Lawannya Ahok Minoritas Etnis Minoritas Agama Agama Dikasih fitnah Al-Ma'idah Kalau enggak Jadi menurut Habib Ahok itu Difitnah Fitnah dong Kenapa Habib berpendangan Bahwa dia Tidak ada perkataan Ahok menisah Islam Jadi ini semua Semacam Hanyasan diwara politik Begitu ya Bidya Ini topeng-topeng Semuanya Manusia bertopeng Jadi Kita Rakyat Indonesia Harus mencegah Anies jadi presiden Kira-kira itu Statement paling menarik Yang saya dengar Dari Selama kita Pemerdekaan Yang dulu kita mungkin Enggak pernah Berpikir Kita enggak pernah Berpikir Memikirkan negeri ini Tapi saya lihat Ini ada Gejolak nasionalisme yang tinggi Ini hari kita duduk Berbicara untuk negeri Mungkin Anda Anda semua Di tempat-tempat Berbicara untuk melawan negeri Ini kita syukuri Ada Kebangkitan nasionalisme yang tinggi Nah saya minta Ini terus apa Anda terus bergulirkan Anda dukung Jokowi Siapa yang didukung Jokowi Itu kebenaran Siapa yang ditolak Jokowi Itulah kebatilan Jadi kita semua Kembali apa nanti Kepada Jokowi Kenapa Bukan saya kutus Kita sudah punya bukti Jokowi ini orang baik Jadi kalau kita Bersandar kepada dia Kita enggak dapat Beban dosa Tapi kalau saya Bersandar kepada orang Yang enggak jelas Saya juga mendukung Kebatilan besok Jadi jangan karena Duit besok ada yang beli Anda Anda pilih Orang yang enggak benar Saya enggak pernah Dapat duit Apapun Justru saya berkorban Untuk negeri ini Kenapa Saya ini mahal Amin Amin Saya dilakukan oleh Ibu saya itu terhormat Saya enggak akan jual Dengan uang Sejuta Dua juta Hanya untuk melanggar Bensin saya Itu enggak ada Sepakat Sepakat Jadi kita harus bergerak Untuk bangsa ini Sepakat Siapa pun harus berjuang Dan lanjutkan Itu aja mungkin Insya Allah Dua rumpat Kita dapat peminang baik Amin Bangsa kita lebih baik Dan saya ingin apa Seperti tahun di depan Indonesia negara maju Mungkin saya sudah mati Amin Tapi biar Biar anak cucu saya bahagia Jangan dulu Andaikan Saya mati Buat anak cucu saya bahagia Karena apa yang Anda berbuat ini hari Itu nanti apa Kebahagiaan anak cucu Anda Kalau Anda enggak berbuat Terima kasih Terima kasih Pesan-pesan terakhir Oke siap Kalau saya Yang penting kita berbuat baik Jangan sampai 2024 Kita dipentul-pentulkan oleh agama Karena 2024 Adalah saatnya kita bersatu BNK Tunggal Ika Merdeka diraih Tidak hanya untuk Apa ya Kemerdekaan itu diraih Bukan dari hasil mengemis Ataupun meminta Tapi diraih penuh perjuangan Oleh gelora Sumpah Pemuda Yang dimana itu Tidak peduli rus Eh ras Suku agama Tapi satu Kemenangan Republik Indonesia Thank you Salam Blokosito Terima kasih Ibi Terima kasih Mas Opa Pesan saya Buat saudara-saudara Ya Siapapun juga Yang nantinya Harus Memimpin bangsa ini Pastikan Dia Adalah Nasionalis Sejati Dan bukan Pemain Pemain Politik Identitas Sama seperti Pak Anies Baswedan Kita berharap Pemimpin ke depan itu Kalau bukan Pak Jokowi lagi Sekurang-kurangnya itu Karakternya mendekati Mirip Presiden Jokowi Saya kira hanya itu Saya Kristianto Yen Oni Dan Habib Zen Asgaf Atau Habib Kribo Om Pafian Mohon pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati